assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya noparajut pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial membuat tas rajut seperti ini ya dengan model handbag untuk bagian dalamnya seperti ini tasnya langsung saja kita ke tutorialnya ya di sini alat dan bahan yang saya sediakan saya menggunakan benang nilon seperti ini bisa juga menggunakan benang jenis lain seperti poli atau katun hakpen ukuran nomor 4 korek penanda jarum tapestry sama gunting langsung saja kita mulai disini pertama kita akan membuat alasnya terlebih dahulu kita bikin slip knot seperti ini lalu bikin enam rantai ini saya sudah bikin enam rantai lalu tambah satu rantai di rantai yang keenam kita bikin single single crochet berikutnya bikin single crochet tiap lubang jumlahnya ada enam single crochet seperti ini rantai satu lalu kita balik bikin lagi bikin lagi single crochet tiap lubang bikin single crochet bolak-balik seperti ini sampai panjang yang kita inginkan selamat menikmati selamat menikmati ini saya sudah bikin panjangnya seperti ini ya saya bikin single crochet bolak-baliknya sebanyak 41 kali bolak-balik sekarang kita akan bikin single crochet memutar kita kasih penanda di single crochet awal disini nanti setiap sudut kita isi dua single crochet dalam satu lubang sebelum kita single crochet memutar kita hitung terlebih dahulu berapa kelipatan yang kita butuhkan untuk membuat motifnya ya disini saya membuat motif dengan kelipatan 8 saya sudah hitung jumlah lubangnya jumlah lubangnya kurang 2 nanti saya akan tambahkan disini sama di bagian sini kita teruskan bikin single crochetnya ini di bagian sudut kita isi dua single crochet dalam satu lubang berikutnya berikutnya satu single crochet selesai 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 untuk bagian alasnya seperti ini ini untuk ukuran alasnya disini panjangnya 21 cm lebarnya 4 cm sekarang kita slip tip di single crochet awal lalu lalu bikin tiga rantai tiga rantai tiga rantai terhitung satu double crochet masih di lubang yang sama kita isi tiga double crochet dalam satu lubang lalu lalu selamat menikmati seperti ini ya skip lagi 3 lubang kita bikin single crochet skip lagi 3 lubang kita bikin 7 double crochet dalam 1 lubang skip lagi 3 lubang kita bikin single crochet seperti ini hasilnya ulangin pola seperti ini 1 putaran sampai ke bagian awal sini lagi ya selamat menikmati ini saya sudah bikin 1 putaran seperti ini ya sampai di bagian awal disini tadi sudah terisi 4 double crochet sekarang kita tambah 3 double crochet seperti ini jadi jumlahnya sama ya ada 7 double crochet dalam 1 lubang lalu di rantai 3 yang awal kita slip stitch rantai 1 masih di lubang yang sama kita bikin single crochet kasih penanda disini bikin 2 rantai bikin 2 rantai skip lagi 3 lubang di lubang ini kita bikin 1 double crochet 2 rantai masih di lubang yang sama bikin 1 double crochet lalu 2 rantai lalu 2 rantai skip lagi 3 lubang bikin single crochet lalu 2 rantai skip lagi 3 lubang masuk disini kita bikin 1 double crochet 2 rantai di lubang yang sama kita bikin lagi 1 double crochet 2 rantai skip lagi 3 lubang bikin 1 single crochet 2 rantai skip 3 lubang kita bikin 1 double crochet 2 rantai sidil lubang yang sama 1 double crochet 2 rantai seperti ini ya ulangi pola seperti ini 1 putaran sampai ke penanda bagian sini ini saya sudah sampai selesai 1 putaran seperti ini ya sekarang kita selesaikan disini saya sudah bikin 2 rantai skip lagi 3 lubang ini kita bikin 1 double crochet 2 rantai masih di lubang yang sama kita bikin 1 double crochet 2 rantai skip 3 lubang ketemu di penanda awal kita lepas penandanya langsung kita bikin single crochet pasang lagi penandanya lalu di lubang yang ini kita bikin 7 double crochet dalam 1 lubang ini sudah 7 double crochet lalu di lubang ini kita bikin single crochet berikutnya disini bikin 7 double crochet dalam 1 lubang di sini disini kita isi 1 single crochet nanti di lubang ini kita isi 7 double crochet di sini 1 single crochet begitu seterusnya ulangi pola seperti ini 1 putaran sampai ke penanda bagian awal lagi selamat menikmati ini saya sudah sampai di penanda awal pas penandanya lalu kita slip-stip bikin tiga rantai tiga rantai terhitung satu double crochet lalu tak isi empat double crochet di lubang yang sama ya empat double crochet di sini skip lagi tiga lubang kita bikin single crochet di sini polanya sama seperti bagian awal tadi ya kita hanya mengulang pola bagian awal terus yang kedua ini terusnya yang ketiga ulangin pola satu dua dan tiga ini sampai tinggi yang kita inginkan usah selamat menikmati ini saya sudah bikin tingginya seperti ini saya sudah bikin motifnya sebanyak 15 putaran hasilnya seperti ini atau untuk tingginya disini 14 cm kita lepas penandanya langsung kita single crochet kita single crochet tiap lubang bikin single crochet ini satu putaran sampai ke penanda bagian awal lagi ini saya sudah sampai di penanda lepas penandanya kita slip tip rantai 1 kita putus benang kita rapikan sisa benangnya selesai 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 kita akan bikin bagian talinya pertama kita slip knot terlebih dahulu lalu bikin dua rantai masuk di rantai yang awal kita bikin single crochet ambil benang yang ini masuk seperti ini bikin single crochet balik disini ada dua helai kita masuk single crochet seperti ini sebelah sini dua helai benang kita masuk bikin single crochet seperti ini ulangin pola seperti ini sampai panjang yang kita inginkan atau untuk tutorial tali ini sudah ada di video saya sebelumnya ini saya sudah selesai bikin talinya saya bikin dua bagian seperti ini panjangnya sama disini untuk ukuran panjangnya kurang lebih 25 cm kita akan pasangkan di bagian tasnya disini kita tandai di bagian bagian sebelahnya kita pasang kita pasang api seperti ini seperti ini lalu kita akan jahit menggunakan jarum jahit seperti ini usahakan benangnya sewarna dengan warna tasnya kita jahit saja seperti biasa ya jahit untuk bagian tali ini sampai benar-benar kenceng semuanya ya bagian sini juga ini saya sudah selesai jahit bagian talinya ya seperti ini saya juga sudah jahit labelnya disini untuk ukuran tasnya disini untuk lebarnya 21 cm dan tingginya disini 14 cm ini hasilnya ya sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati